Di antara umat Islam, di antara orang-orang yang beriman ada berbagai macam sikap di dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup Allah SWT menyebutkan ada tiga tipologi manusia khususnya lagi adalah orang-orang yang beriman di dalam menyambut seruan Al-Quranul Karim di dalam menyambut seruan Allah SWT yang pertama adalah Zalimun Linafsih, orang yang zalim terhadap diri sendiri kemudian yang kedua adalah Muqtasid, orang yang pertengahan kemudian yang ketiga adalah Sabikum Bilkhairat orang yang lebih dahulu atau bersegera di dalam mengerjakan kebaikan biiznillah atas izin Allah SWT dan itulah karunia yang besar yang diberikan oleh Allah SWT ada beberapa tafsiran para ulama tafsiran yang pertama Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib atau nama lainnya adalah At-Tafsirul Kabir lil-Quranil Karim beliau menyebutkan bahawa yang dimaksud dengan Zalimun Linafsih golongan yang pertama di dalam menyambut seruan Allah SWT yaitu orang-orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya ini keburukannya lebih besar daripada kebaikannya kemudian tingkatan yang kedua adalah Muqtasid Muqtasid itu adalah orang yang pertengahan maksudnya adalah orang yang keburukannya sama dengan kebaikannya kemudian yang ketiga sahabikum bil-khairat maksudnya adalah orang yang kebaikannya lebih banyak dan lebih besar daripada daripada keburukannya ini tafsiran yang pertama tentang tiga kelompok ini ini juga disebutkan oleh Imam Al-Maragi dalam tafsir beliau jadi Zalimun Linafsih yang pertama tingkatan yang paling rendah adalah orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya yang kedua Muqtasid yang pertengahan maksudnya adalah orang yang keburukannya sama dengan kebaikannya dan tingkatan yang tertinggi adalah sahabikum bil-khairat orang yang kebaikannya lebih banyak dan lebih besar daripada keburukannya ini tafsiran yang pertama kemudian tafsiran yang kedua tentang tiga klasifikasi ini dan tafsir inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Qasir Rahimahullah Ta'ala di dalam tafsir beliau juga dikuatkan dengan pendapat yang dipilih oleh Imam Ash-Shawqani dalam tafsirnya Fathul Qadir di antara maknanya yang dimaksud dengan Zalimun Linafsih kata Ibn Qasir Rahimahullah Ta'ala Al-Mufarritu Fi Fi'li Ba'dil Wajibat orang yang Zalim terhadap diri mereka sendiri adalah orang yang melalaikan sebagian besar dari kewajiban Al-Murtakibu Li Ba'dil Muharramat dan dia mengerjakan sebagian besar dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT ini adalah orang yang Zalim terhadap diri mereka sendiri dan ini adalah tingkatan yang paling rendah dari tingkatan orang-orang yang beriman jadi ingat meskipun dia Zalimun Linafsih hobi melakukan maasiat selalu meninggalkan perintah Allah dan sering mengerjakan yang diharamkan oleh Allah SWT tapi dia termasuk Dia masih termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT karena dia adalah orang-orang yang beriman hanya saja dia Zalim terhadap diri mereka sendiri itu yang pertama ini pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ibn Qasir Rahimahullah Ta'ala Zalimin Linafsih adalah orang yang gemar melakukan kemaasiatan dan banyak meninggalkan perintah Allah SWT jadi dia tidak pernah memperhatikan kewajiban yang Allah SWT wajibkan kepadanya sebagai seorang muslim justru lebih banyak melakukan perbuatan dosa jadi sengaja tidak solat tidak puasa kemudian tidak membaca Al-Quran dan kewajiban-kewajiban yang lainnya justru dia lebih senang melakukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT suka zudi, suka zina masih suka berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat riba masih suka menggunjing orang lain masih suka berbuat zalim dan seterusnya ini adalah tingkatan yang pertama Zalimin Linafsih orang yang menganiaya diri mereka sendiri kemudian yang kedua tingkatan yang kedua yang dimaksud dengan Mokotasid kata Imam Ibn Qasih Rahimahullah Ta'ala Al-Muaddilil Wajibat yaitu orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban atari kulil muharramat dan meninggalkan larangan-larangan jadi semua kewajiban dia kerjakan dan semua yang haram-haram dia tinggalkan ini orang yang pertengahan jadi kita berada pada tingkat ini saja itu sudah luar biasa namun dia masih meninggalkan perkara-perkara yang disunnahkan dan masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela yang dimakruhkan jadi tingkatan yang kedua ini yang Mokotasid yang pertengahan ini adalah dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram sementara yang sunnah-sunnah tidak terlalu diperhatikan ya sholat-sholat yang wajib saja puasa yang wajib saja zakat yang wajib saja kalaupun dia mengerjakan perkara sunnah hanya sekali-sekali dan dia tidak sungguh-sungguh di dalam melaksanakan itu dan masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh perbuatan-perbuatan yang melalaikan tapi semua kewajiban dia kerjakan dan semua yang haram-haram dia tinggalkan itu sudah luar biasa ini kelompok yang kedua yaitu Mokotasid kemudian tingkatan yang ketiga yang paling tinggi adalah sabikum bilkhairat biiznillah yaitu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan orang-orang yang segera memenuhi seruan Allah SWT atas izin Allah SWT siapa mereka? kata Imam Ibn Qasir alfa'ilu lil wajibat wal mustahabat yaitu orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah SWT juga mengerjakan apa-apa yang menjadi sunnah di dalam kehidupannya jadi dia tidak hanya mengerjakannya wajib-wajib saja tapi dia juga sungguh-sungguh dan serius di dalam mengerjakan perkara-perkara yang disunnahkan di dalam agama ini luar biasa atarikulil muharramat wal makruhat waba'adil mubahat kemudian dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram tidak saja yang haram bahkan yang makruh sekalipun dia tinggalkan bahkan yang mubah sekalipun dia tinggalkan ini tingkatan yang paling tinggi yaitu orang-orang yang mengerjakan yang wajib-wajib selain dia mengerjakan yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan semuanya yang haram dia tinggalkan yang makruh dia tinggalkan yang mubah pun dia tinggalkan ini adalah kelompok yang paling tinggi mereka adalah jadi inilah tiga kelompok manusia atau tiga klasifikasi orang-orang yang beriman di dalam menyambut seruan Allah SWT di dalam Al-Quran ada orang yang yang gemar berbuat dosa kemudian yang kedua adalah ada yang muqtasid, pertengahan hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja tapi tidak sungguh-sungguh di dalam mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang haram tidak sungguh-sungguh di dalam meninggalkan yang makruh kemudian yang ketiga adalah sahabikum bilkhairati biiznillah selain dia mengerjakan yang wajib-wajib dia juga mengerjakan yang sunnah-sunnah solat malamnya, solat duhannya, puasa sunnahnya semua yang sunnah-sunnah dia kerjakan kemudian dia meninggalkan segala hal yang haram bukan saja yang haram bahkan yang makruh sekalipun dia tinggalkan yang mubah sekalipun dia tinggalkan karena waktunya dia sibuk untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam kehidupannya melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat dan bahkan melakukan hal-hal yang sunnah di dalam di dalam kehidupannya jadi inilah tiga klasifikasi manusia di dalam menyambut suruhan Allah SWT tapi ingat meskipun dia berada pada tingkatan yang pertama orang-orang yang zolim terhadap diri mereka sendiri tapi mereka adalah termasuk ummatu muhammad mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman selamat menikmati